Halo guys, jumpa lagi di channel Aesapoteri Kali ini saya akan membagikan cara saya membuat cabin Hino Ini Hino 500 ya guys Ini sudah selesai, saya cap dasar Nah, jadi hasilnya seperti ini Ini dari paralon dan dempul guys Lumayan detail Jadi ini tinggal kita pasang seperti ini guys Di sini ada tempat engselnya Jadi ini nanti akan saya cetak ya guys Ini skala 1 banding 20 Dan hasilnya seperti ini guys Dan ini pampernya, ini dari paralon dan dempul juga guys Jadi Seperti ini Lumayan detail guys Jadi ini lumayan rumit ya guys Sangat rumit Jadi saya buatnya itu seperti ini guys Jadi tidak murni full paralon Jadi saya hanya tambah-tambah saja guys Jadi saya tambah-tambah pakai dempul Yang saya campuri resin Jadi saya pakai campuran resin dan dempul Kenapa saya pakai dempul? Karena ini sudah kurang bagus guys Jadi saya pakai campuran resin ini untuk mengencerkan dempul ini Dan hasilnya juga sangat bagus ya guys Lebih encer Jadi lubang-lubangnya itu hampir tidak ada ya guys Kalau kita pakai dempul saja itu masih ada pori-porinya guys Karena kurang encer seperti ini guys Jadi Seperti ini kira-kira guys Ini 1 banding 20 Sangat imut ya guys untuk kabin Hino ini Selain rumit bentuknya juga sangat ini ya guys Rumit sekali bagian pintu Apalagi bagian depan ini Itu sangat lebih rumit menurut saya Daripada membuat kenter atau giga ya guys Oke saya akan lanjut ke ukurannya guys Ukurannya itu 1 banding 20 Ini pola yang saya pakai Dan ini pempernya Jadi saya kumpulkan semua gambar-gambarnya itu dari ini guys Saya kumpulkan banyak tampak samping, depan, dan lain-lainnya Oke kita ukur Ini saya pakai dari sini ya guys Ini 10,5 cm Untuk panjang kabinnya 10,5 cm Dari lampu ya guys Sementara untuk lebarnya Dari sini Itu 8,7 cm 8,7 cm Dan pintunya Ini 4,9 cm Jadi teman-teman tinggal Print saja gambarnya Atau Saya sering Membuat polanya itu dari Itu ya guys Dari layarnya Saya jarang nge-print Karena kalau nge-print kadang itu lebih lebar sedikit Lebih Melebar ya guys Jadi saya pakai itu yang Saya print Dan Saya emal dari Layarnya Dari monitornya langsung Nah Jadi ini nanti Saya akan Buat Cetakannya guys Agar saya tidak Membuatnya lagi Berulang-ulang Itu karena Memang sangat rumit Dan Mungkin nanti ini Lampunya juga bisa Dilepas guys Untuk lampu saya ini Akan saya lepas Agar bisa saya Cetak pakai warna lain Yaitu kuning Seperti Pada gambarnya Jadi Untuk video kali ini Tidak ada Motong-motong Lantainya Tinggal dipasang Dipasang seperti ini Yang penting Untuk tempat Bannya sudah Ketemu ya guys Dan Saya tidak bikin banyak Karena saya sudah punya banyak Ini dia banyak Diameternya itu 5 cm Jadi ini agar pas guys Pas disini 5 cm Jadi Saya tidak perlu Membuatnya lagi guys Tinggal buat Peleknya saja Untuk teman-teman Yang mau bikin Saya sudah share Gambar pola-polanya Itu ya guys Polanya Di Facebook Octavia Rituan Jadi Saya tidak upload Di Halaman Facebook saya Karena Masih dalam perbaikan Masih dalam perbaikan ya guys Seperti ini guys Mantap sekali Jadi ukurannya seperti itu Jadi teman-teman Ikutin Ukurannya Untuk ukuran truk yang aslinya Polanya Teman-teman bisa mampir ke Facebooknya Octavia Rituan Atau Nanti saya taruh linknya Di deskripsi Ini Bahan skala 1 banding 16 Untuk truk Truk biasa Jadi Saya buat Yang 1 banding 10 Agar saya tidak Membuat Bahannya lagi guys Seperti itu ya Oke Cukup sekian Untuk video kali ini guys Sampai jumpa lagi Di video-video selanjutnya Bye bye Ya untuk Pembernya nanti bisa ngikutin Ini guys Apa polanya Teman-teman bisa Pake diameter Berapapun Yang pertama Yaitu Kalau teman-teman punya band itu Print bandnya dulu guys Agar sesuai ukurannya Nanti kalau Kurang tepat Teman-teman bisa tambah-tambah sedikit Tidak semuanya itu pas ya guys Oke Sampai jumpa lagi guys Bye bye Jadi Saya hanya tambah-tambah saja guys Ini bekasnya Jadi saya tambah-tambah Pake paralon Eh Pake dempul Yang saya campuri Resin ya guys Jadi saya pake Campuran resin Dan Dempul Kenapa saya pake dempul Karena ini Sudah kurang Sudah kurang bagus guys Jadi saya pake Campuran resin ini Untuk Mengencerkan dempul ini Dan hasilnya juga Sangat bagus ya guys Lebih encer Jadi Lubang-lubangnya itu tidak Hampir tidak ada ya guys Kalau kita pake dempul saja itu Masih ada pori-porinya guys Karena kurang encer Seperti ya guys Jadi Seperti ini Seperti ini Kira-kira guys Ini 1 banding 20 Sangat imut ya guys Untuk Kabin Hino ini Selain rumit Bentuknya juga sangat Ini ya guys Rumit sekali Bagian pintu Apalagi bagian depan ini Itu sangat Lebih rumit menurut saya Daripada membuat Genter Atau Giga ya guys Oke Saya akan Lanjut ke ukurannya guys Ukurannya itu 1 banding 20 Ini pola yang saya pakai Dan ini Gampernya Jadi Saya kumpulkan semua Gambar-gamparnya itu Dari ini guys Saya kumpulkan banyak Tampak samping Depan Dan lain-lainnya Oke Kita ukur Ini saya pakai Dari sini ya guys Ini Sepuluh setengah Untuk panjang kabinnya Sepuluh setengah Dari lampu ya guys Sementara untuk Lebarnya Dari sini Itu 8,7 8,7 cm Dan pintunya Ini Ya 4,9 lagi Jadi teman-teman tinggal Print saja gambarnya Atau Saya sering Membuat polanya itu Dari itu ya guys Dari layarnya Saya jarang ngeprint Karena kalau ngeprint Kadang itu lebih lebar sedikit Lebih Melebar ya guys Jadi saya pakai Itu yang Saya print Saya emal dari Layarnya Dari monitornya langsung Nah Jadi ini nanti Saya akan Buat Cetakannya guys Agar saya tidak Membuatnya lagi Berulang-ulang itu Karena Memang sangat rumit Dan Mungkin nanti ini ya Lampunya juga bisa dilepas guys Untuk lampu saya ini Akan saya lepas Agar bisa saya cetak pakai Warna lain Yaitu kuning guys Seperti Pada gambarnya Jadi Untuk video kali ini Tidak ada Motong-motong ya guys Ini Lantainya tinggal dipasang Dipasang Seperti ini Yang penting untuk tempat Lebannya sudah Ketemu ya guys Dan Saya tidak bikin banyak Karena saya sudah punya banyak guys Nah Ini dia banyak Diameternya itu 5 cm Jadi Ini agar pas guys Pas Disini 5 cm Jadi Saya tidak perlu Membuatnya lagi guys Tinggal buat Peleknya saja Untuk teman-teman Yang mau bikin Saya sudah share Gambar pola-polanya Itu ya guys Polanya Di Facebook Octavia Rituan Jadi Saya tidak upload Di Halaman Facebook saya Karena Masih dalam Perbaikan ya guys Seperti ini guys Mantap sekali Jadi Ukurannya seperti itu Jadi teman-teman ikutin Ukurannya Untuk ukuran truk yang aslinya Polanya Teman-teman bisa mampir ke Facebooknya Octavia Rituan Atau nanti Saya taruh linknya Di deskripsi guys Dan banyak Ini Bahan skala 1 banding 16 Untuk truk ya Truk biasa Jadi Saya buat yang 1 banding 10 Agar saya tidak membuat Banyak lagi guys Seperti itu ya Oke Cukup sekian untuk video kali ini guys Sampai jumpa lagi Di video-video selanjutnya Bye-bye Ya untuk Pembernya nanti Bisa ngikutin ini guys Apa polanya Teman-teman bisa Pakai diameter Berapapun Yang pertama ya Itu kalau teman-teman Punya ban itu Ring bannya dulu guys Agar sesuai ukurannya Nanti kalau Kurang tepat Teman-teman bisa Tambah-tambah sedikit Tidak semuanya itu Pas ya guys Oke Sampai jumpa lagi guys Bye-bye Sampai jumpa lagi Ran opening 消肥 Tidak 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 Terima Pukad Tidak Dia Men Tidak